hai oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya sahabat buduk-buduk nah oke di video kali ini saya berada di punden kalijudeg bosku ya nah punden ini berada di area persawahan atau dekat pertigaan kalijudeg bosku tepatnya itu ada di desa mbakalan kecamatan gondang kabupaten mojokerto nah punden ini sangat terkenal sangat angker bosku ya tapi kita maju sedikit seperti ini punden lumpang kalijudeg bosku ya jadi lumpang ini memang kayak lumpang buatan orang zaman dahulu bagi rumpang kuno yang berada di punden kalijudeg nah punden ini biasanya itu difungsikan oleh penduduk setempat untuk apa ya untuk ritual-ritual ritual-ritual kayak mendalami ilmu kebatinan bosku ya atau mungkin ada apa ya tujuan lain ya saya juga tidak tahu tapi biasanya punden ini tuh dikasih suku oleh penduduk setempat untuk meminta restu bosku ya atau menghormati leluhurnya jika jika seorang atau orang kampung sini tuh punya hajat seperti itu nah ini adalah makam pendiri desa atau sesepuh desa di sini bosku ya tempat nah pohon yang disebelahnya itu dipercaya pohon itu mempunyai kekuatan magis atau mungkin ada penunggunya seperti itu bosku ya mungkin ada penunggunya yang bersemayam disitu pohon itu sangat dikeramatkan dan biasanya dikasih apa kayak dupa-dupa itu nah seperti ini suasana siang harinya di punden kalijudeg yang terkenal sangat angker bosku memang biasanya itu banyak peziara kesini bosku ya nggak tahu ini entah apa ya apa namanya buat melekan atau gimana atau nyepi itu saya juga kurang tahu selamat menikmati ini pohon yang dianggap keramat dan mempunyai kekuatan magis oleh orang-orang yang sering menyepi di sini jadi di bawah pohon ini banyak apa ya dikasih wangian atau dupa soalnya macam-macam fungsi dupa itu bosku ya kalau untuk biasanya orang yang nyepi itu ada yang makanya biar nggak digigit nyamuk ada yang seperti itu ada yang juga untuk wangi-wangian apa ya pengharum ruangan untuk sugoh kepada penunggu yang ada yang ada di tempat itu bosku ya nah oke sebelum video ini berakhir saya ucapkan banyak terima kasih buat bosku-bosku yang sudah mampir ke channel saya bila mana kurang berkenan mohon maaf sebesar-besarnya bosku ya bila di mana saya ada salah kata saya juga mohon maaf sebesar-besarnya oke sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sudah mampir ke channel saya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton